Oke guys, jadi aku udah mandi dan udah sholat juga Pokoknya udah beres lah untuk diriku sendiri bersih-bersih dan lain-lain Dan kita bakalan lanjut buat pasang-pasangin yang belum dipasang Dan aku bakalan pasang dulu ini kayaknya Ini dia meja belajar Lampu belajar ya Ini lampu belajarnya aku pilih ini karena estetik dan murah juga Bagi sini kalau gak salah Rp 75.000an ya Nanti aku totalin di akhirnya guys ya Aku habis berapa buat bikin Kita bakalan keluar-keluarin dulu guys Maaf ya kalau misalnya ada suara angin guys Disini anginnya lagi gede guys Di daerahku Ini kita dikasih 2 mounting ya Yang pertama buat di atas meja dan disini buat dijepit gitu Di meja aku gak bakal pake yang dijepit Aku bakal pake dudukannya aja ya Bakalan disimpen disini guys Nah disimpen disini dengan keadaan ini kesini Dan sini gitu ya Bagus gak guys Bagus lah ya Mungkin gak keliatan karena ada hitungnya Kesinian mungkin Nah ya keliatan ya Oke untuk selanjutnya apalagi Selanjutnya kita bakalan Pasang ini guys Ini dia guys rangkaian yang aku buat Jadi ini tuh kayak saklar gitu Atau ya kayak saklar bluetooth gitu Jadi aku bisa nyalain ini pake bluetooth di hp Ini rangkaiannya aku sendiri yang rangkai ya guys ya Ini aku beli rangkaian elektroniknya Terus aku rangkai sendiri Nah kalian bisa liat Nih nih Ini namanya relay gitu Dan ini pake arduino ya guys Mungkin kalian yang anak elektroniknya pasti tau ya Apa itu arduino Kalian yang pengen tau juga bisa Searching di google gitu ya kan Oke kita bakalan pasang dulu guys Kita pasang dulu Sebenernya ini bisa 8 channel ya Cuman aku ininya 4 Ini sebenernya bisa sampai 8 colokan guys Dan aku bakalan simpan ini disini guys Rencananya ya Waktu aku pemataan pun aku disini guys Guys dan kita bakalan coba nyala Jadi kita bisa koneksikan pake hp ya Oh Oh dia sekelarnya bunyi tuh Ini hanya 4 yang aku aktifkan ya Soalnya kalo 8 itu Gak ada ya Untuk colokannya yang 8 Jadi aku pake 4 aja Dan alhamdulillah ini namanya OSTUDIO Mantap Kelanjutnya kita ke pasang-pasang Oke guys next Kita bakalan pasang adapter Buat nyalain yang OSTU ya Yang waktu itu aku bakalan Pakein Guys aku pasangnya di kolong Karena ini udah ada di kolong ya Biar nanti enak gitu Kabel manajemennya Oke langsung aja kita pasang Dimmernya ya Kalo pasangnya kayak gini Hati-hati jangan terbalik ya Positif negatifnya Harus diinget-inget gitu Oke negatif Positif udah bener Kita bakalan langsung colokin ya Kita colokin Dan alhamdulillah nyala ya Di atas ya Kita bisa atur guys Terangnya rana Nyala nya Kita bisa lihat di atas ya Ini guys Terangnya ranya yang OSTU Bisa diatur dari sini ya Nah ini terang Ini redup guys Terang redup Terang redup Jadi bisa diatur Dari sini Dari bawah sini ya Pake dimer yang tadi Kita pasang Oke next Kita bakalan pasang ini ya guys ya Pasang Lampu Smartla Atau smart homenya ya Smart home ya Jadi kita bakalan pasang Untuk smart homenya Disini aku pakein 2 produk ya 2 meter Nah pertama aku dari GLV dulu Ini dari GLV Kalian bisa lihat Ini ya Contohnya Nah dari GLV Yang ini Untuk yang dari GLV Aku beli adaptornya doang Karena Lednya aku udah punya Karena dikasih ayahku Waktu itu ya guys ya Jadi dan yang kedua Aku pake Bardi Dan Bardi ini Aku beli pake lednya Cuman Bardi ini Sangat spesial Dalamnya itu lengkap banget Ada dikasih Banyak banget Kayak skrup Yang kayak gitunya Double lagi Dabble lagi sama yang dibedah Dalam ini Terus kalo misalnya Yang GLV itu Dia tuh gak dikasih Skrup yang kayak gitu Cuman dikasih remote Aku lebih suka dikasih remote guys Jadi kalo misalnya HPnya habis baterai Atau wifi nya Gak jalan Itu bisa kita pake remote nya Gitu ya Oke Jadi kita bakalan pasang Yang GLV ya Karena yang Bardi Udah dipasang Jadi pasang duluan Karena ini harus Masuk ke meja dulu Jadi aku udah pasang Dari awal Terus untuk yang GLV ini Untuk ke atas Yang ke atas Dan yang ke atas itu Belum aku pasang yang smart Atau yang bisa pake wifi Jadi aku bakalan pasang Sekarang GLV nya ya Ini Smartphone itu Jadi segala sesuatu Bisa diatur Lewat wifi ya guys ya Jadi kita bisa Bisa atur pake google Misalnya oke google Calahkan lampu Nah dia bakalan ngurut Kurang lebih seperti itulah ya Kita pasang Kita pasang ya Untuk yang GLV ini Untuk yang led Saat ini Kita masukin semuanya Sudah Ini colokannya Udah Letakkan Dan kita bakalan coba Smartphone nya Dengan oke google Ntar aku Setting dulu Nah ini udah nyala ya Yang nyala Yang ini Yang GLV Dan untuk yang satu lagi Yang ini belum ya Nanti aku Baru mau beli lagi Yang GLV satu lagi Buat yang lain ini Amas bagian sini nih Jadi kita bakalan coba Oke google Matikan lampu Sip Mematikan dua lampu Oke google Nyalakan lampu Oke Menyalakan dua lampu Ayo guys Untuk pemasangan semuanya Udah selesai ya Mungkin nanti Kita tambahin Laptop Mungkin Dan monitor Ini disini kita bakalan Rapihin dulu Kabel manajemennya Atau Kita buat Kabel manajemennya Dulu Dan aku disini Udah Beli Untuk kabel-kabel Untuk kerapihan Kabel Aku udah beli Ini ya Ini semuanya Buat kabel guys Ini buat kabel Terus ini yang besarnya Pokoknya aku pengen Serapi mungkin ya Untuk kabel manajemennya Jadi aku beli Semua ini Jadi Kita langsung ya Untuk kabel manajemennya Kita rapihin Terima kasih telah menonton Ini dia guys Untuk kabel manajemennya Ini kabel manajemennya Memang racak-acakan Tapi gapapalah Yang penting Gak kelihatan Ini aku Di satu titik Semua Ini colok-colok Colokannya Juga Di bawah meja Dan kita Lihat di atas Dari atas Ini gak kelihatan Jadi rapihin Clean lah Pokoknya ya Mantap Oke Dan seperti inilah Ya guys Jadinya Alhamdulillah Selesai Oke guys Beres ya Alhamdulillah Sementara Seperti ini dulu Ya guys Pake laptop dulu Soalnya ini Sebenarnya Mau pake monitor Cuman monitornya Lagi di hairpiece Gitu Rusak gitu ya kan Jadi ya Sementara Seperti ini aja Ya guys ya Dan Untuk Video Pembuatan Studio Abang Mungkin ditutup aja Sampai sini aja Dan bagi kalian Yang mungkin penasaran Nanti bakalan Gimana Coba komen di bawah Nanti abang bakalan Bikin video lagi ya Kalau misalnya Kalian masih penasaran Nanti ya bakalan Ada apal aja Disini Dan sebenarnya Masih banyak guys Aku bakalan beli PC juga Insya Allah ya Ngumpul dulu Uangnya Terus disini juga Aku bakalan beli Kursi Karena ini pake Kursi Wartek gitu ya kan Apa Minjem dari bapak aku Di bawah Terus Ini juga disini Bakalan ada Action figure Action figure Cuman ya Belum ada uangnya Gitu buat beli Jadi ya Seginilah adanya Jadi mungkin Untuk totalnya Mungkin ada yang Bertanya Bang ini harga Berharga Harga alat-alat disini Atau benda-benda Disini tuh berapaan Nanti abang bakalan Cantumin ya Kalian bisa lihat Sekarang ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Google Aku pulang Selamat datang Aku puterin lagu favoritmu ya Dan sekali lagi Alhamdulillah Hirobil alamin ya Studionya beres Dan Alhamdulillah Sekini rapi lah Dan maaf banget Kok misalnya ada yang Gak rapi Gak rapi Karena ini aku Kerjanya sendirian Ya guys ya Buat studio ini tuh Sendirian Mungkin yang Yang dibantuin itu Cuman Pasang meja Pasang meja juga Sendiri guys ya Cuman Gergajinya itu Dibantuin bapak aku Pasangnya sendiri Terus disini juga Untuk langkahnya Dibantuin mama-mama Udah itu doang ya guys ya Selebihnya ini Semuanya Aku yang pasang sendiri Dan Alhamdulillah Selesai ya Meskipun capek Atau apa Dan aku Mungkin Mengambil pelajaran Dari Membuat studio ini Jadi aku kayak Bener-bener Bersyukur Dan bener-bener Ngerasain gitu Bahwa ini tuh Hasil jerit Kayak aku sendiri Wang aku sendiri Alhamdulillah Dan makasih juga Untuk kalian ya guys ya Yang mungkin Udah support abang Dan ngedoain abang juga Atas Pembuatan studio ini Dan mungkin Segini aja ya guys ya Untuk video Pembuatan studio ini Sekali lagi Terima kasih ya guys ya Kepada yang sudah menonton Dan jangan lupa Klik like Dan juga share Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga Tau ya guys ya Bahwa inilah hasilnya Dan masih banyak Yang harus di upgrade Dulu upgrade juga ya Ke depannya Dan Jangan lupa subscribe juga Untuk membantu Perkembangan channel Kedepannya Dan bye-bye